Jadi yang ini tumbuh lebih besar Nah ini tumbuhnya lebih cepat Sementara ini padahal seumuran Jadi dia bentuknya sudah berbentuk selongsong Seperti pipa dan memanja, langsing Yang merah ini, dari kecil ini sudah membentuk selongsong Nah ini kemungkinan tidak akan tumbuh jumbo Beda dengan yang ini, dari mulut ke punggung itu segitiga Bagian punggungnya itu harus lebar Bagian badannya harus lebar dan seolah-olah membentuk segitiga Ke bagian mulut atau ke bagian ekor itu Nah teman-teman bisa membedakan Yang ini tumbuh terus Tuh, panjangnya juga beda Dan ikan Kohaku ini adalah buktinya ya Jadi Kohaku ini sejak kecil sudah berbentuk selongsong, langsing Ini teman-temannya sudah 50 cm Nah dia masih 35 cm Terima kasih Terima kasih